Pemirsa PT. Sawit Sumbermas Sarana TBK atau SSMS mendapatkan dana segar berupa fasilitas pinjaman sebesar 1,13 triliun rupiah dari PT. Bank Negara Indonesia Persero TBK. Fasilitas pinjaman ini untuk pengembangan bisnis perseroan. PT. Sawit Sumbermas Sarana TBK memperoleh fasilitas pinjaman sebesar 1,13 triliun rupiah dari PT. Bank Negara Indonesia TBK. Tenor pinjaman selama 120 bulan dengan grace period 24 bulan dan bunga sebesar 9,75 persen per tahun. Sawit Sumbermas berencana menggunakan fasilitas kredit ini untuk ekspansi usaha perseroan di bidang kelapa sawit dan biogas. Penggunaan tank farm dengan kapasitas 150 ribu MT beserta sarana pendukung lainnya. Refinancing kebun seluas 6.609 hektare dan pengembangan kebun kelapa sawit seluas 2.748 hektare. Perseroan juga akan membangun pabrik kelapa sawit serta membangun pabrik biogas dan fasilitas JT. Korporat Sekretari Sawit Sumbermas Sarana Swasti Kartikan Nintias menyebutkan, fasilitas pinjaman dapat ditarik maksimal 36 bulan dari tanggal perjanjian ditanda tangani yakni 26 Juli 2019. Fasilitas pinjaman tersebut merupakan kredit perseroan dan anak usahanya. Perseroan optimistis fasilitas ini akan berdampak terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha perseroan. Tim Liputan, Berita 1